Itu ada Arganas yang kebetulan kota Medan ditunjuk sebagai tuan rumah untuk Arganas tanggal 29. Nah kami kemarin baru mengusulkan, kami baru mengusulkan ke Sesnek agar bisa juga dimasukkan ke sana kami agar Pak Presiden berkenan untuk melakukan kelompokan. Sama baru usulan dari kami mudah-mudahan diperima oleh Pak Presiden agar bersama Pak Presiden melakukan kelompokan pertama, itu pertama masih rencana yang kami usulkan. Belum pasti 100% juga Pak Presiden untuk melakukan kelompokan pertama karena kami kemarin mengepaskan jadwal beliau dengan kegiatan Arganas yang cowok dan menikmati informasi Bapak Presiden berkenan di sini. Yang berikutnya, untuk pelaksanaan itu sendiri, yang pasti kegiatan atau pelaksanaan pembangunan Lapan Merdeka ini sudah sama-sama keinginan kita semua. Baik itu pemerintah Pak Presiden, masyarakat ini menginginkan Lapan Merdeka agar kita kembalikan seperti fungsinya awal, lapan yang memang tertata dengan rapi dan kelihatan. Kegiatan misalnya juga bisa dioptimalkan, walaupun ada kegiatan ekonomi tapi tidak menutupi, wajahnya tidak menutupi dari lapangan Merdeka itu sendiri walaupun ada, bangunannya harus menjorok ke bawah atau basement jangan seperti sekarang yang ke atas, itu kesannya menutupi area lapangan Merdeka. Nah yang hari ini sudah saya sampaikan beberapa kali-kali ini harus kita laksanakan, harus kita lakukan apapun konsekuensinya akan kita laksanakan untuk melakukan lapangan Merdeka itu sendiri. Tendang waktu sudah kita sampaikan melalui Dinas Perkim untuk bisa melakukan pemindahan dan kita juga sudah berikan opsi-opsi bagaimana pemindahan itu bukan kita melanggar kontrak tapi opsi-opsi itu juga sudah kita berikan dengan persetujuan baik dari pemerintah Kota Medan dan juga dengan pengelola dari Merdeka Wok dan lokasinya mudah-mudahan dalam waktu dekat di sana bukan hanya ada Merdeka Wok tapi ada pendagang buku juga yang sudah kita siapkan tempatnya yang mudah-mudahan tempatnya bagus nanti ketika di launching pasti kita undang tempat-tempatnya seperti kantor sakkantas, kantor bisup, dinas pertamanya itu apa? Sudah itu untuk dinas-dinas yang dibawa pemerintah Kota Medan